Hai Oke selamat pagi siang sore malam anda semua jadi today kita akan bicara mengenai Slido dari para mabah-mabah ini apa yang kau tanya ini Oke kita dari bawah Hai saya ingin bertanya di dalam at least ada Champions League Awards apa perbedaannya bisa bisa ke santosip Napa Champions itu ada menang lombak jadi ada menang lombak dokta lah ada menang lombak design lah ada lombak benak hakat ton lah ada menang what ever actually Hai mau tingkat kota kek mau tingkat nasional kek mau tingkat internasional kek istirahat itu tapi menjadi championship awards artinya anda diakuin oleh seseorang ataupun organisasi sebagai best in something jujur ini mahasiswa dapatin awards jujur jujur loh ini sebiwib itu lumayan jarang jadi contoh seperti misalnya terpilih menjadi ambasador batam untuk KPN misalnya kapal pemuda naik Nusantara atau kepilih PCMI untuk ikut program ke Kanada itu ada salah satu contoh words tapi bisa juga tapi yang penting words itu adalah berasal dari organisasi ataupun organisasi ataupun individual yang mengatakan bahwa anda the best in something jujur dosennya setelah mati dapat awards championship saya masih pede awards agak berat dan makanya saya menang setelah satu jadi kalau udah semestinya sudah kalau ada yang lain sih itu bonus namanya oke thank you Helen cungkering cara mendapatkan target SKP itu target 100 atau AM oke nanti nanti akan saya sharing panduan mengenai SKP jadi SKP itu ada panduannya dan saya yang versi update saya belum ada saya adanya versi lama jadi itu ada lengkap poin-poinnya ini poin misalnya akut internasional berapa poin sertifikasi berapa poin asistensi research berapa poin publikasi berapa poin itu ada poin-poin sendiri jadi kayak seminar aja ada satu seminar lokal aja kalau kamu ikut itu satu poin peserta doang satu poin pembicara itu bisa 10 poin tergantung pembicara-bicara apa habis itu misalnya dalam hal apa ya championship juara itu juga ada poin loh jadi juara itu kalau kemarin kemarinnya Alvin yang menang sampai Amerika Serikat itu sampai itu dapat 16 poin kalau saya nggak salah jadi itu hampir setara dengan program nasional sebenarnya itu yang 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 menang Apple World Cup itu lumayan itu ada kelas nama Alvin 17. Terus ada juga kemarin si angkatan 19 kemarin menang itu video-video itu sampai juara dua nasional juara dua harapan sih tapi tapi itu nasional level yang itu sampai ke Bandung maizlu ini terus semuanya juga yang menang game menang mobile salah itu juara satu nasi juara satu batam itu dapat juga poin disitu jadi kalau gue dapat jadi banyak sekali cara tetap SKP tapi pada saat lama secara umum si itu cenderung lebih gampang dapat poin kenapa es itu penuh dengan sertifikasi-sertifikasi itu satu aja 15 poin jadi kalau kamu ngambil 6 690 santai-sertifikasi-sertifikasi mahal sih ya jadi utama-sertifikasi-sertifikasi sebutnya cuma tiga jadi cuma jadi 45 poin sudah tangan duluan the rest have fun harusnya harusnya kalau kamu aktif selama tiga tahun setengah ini harusnya 100 poin is easy to get kenapa ada anak-anak saya sudah dapat 100 pada saat semesta lima ya jen Oke sip Apakah akan lebih sulit untuk misalkan waktu kuliah waktu bagian es yang raw maksudnya raunnya maksudnya mentah yang enggak pernah baca esi sama sekali Oke berdasarkan pengalaman yang jago dan yang tidak jago esi sama sekali itu tidak ada korelasi ini dengan kecepatan tepuk lulus tepuk atau enggak kenapa ada anak yang saya tahu sangat jago dia programmingnya untuk like boss moment dia udah buat aplikasi mobile kemana-mana udah punya konsultasi etik kemana-mana tapi lulusnya actually dia sekarang belum lulus IPK 3,96 dan belum lulus sampai sekarang diangkat dia udah 7 tahun disini ada juga yang sebenarnya biasa-biasa aja selembak malah anaknya anak kurang ajar sebenarnya itu tapi lulusnya 7 semester itu tidak ada patoan apakah anda punya dasar atau kagak untuk memilihkan kuliah tepat kuliah adalah anda dia nggak kuliah tepat dengan lancar dengan lancar dan selesai gak dua benda terakhir KP skripsi karena mata kuliah basically kamu akan berkulung di ujungkan pada dua benda ini KP dan skripsi dua ini yang biasa menghambat anak lulus Oke nanti kita akan bicara KP skripsi kau saat besok I don't know Oke thank you ya Christine Oke next saya ingin bertanya apakah ada konsekuensi khusus ketika kita ingin mencoba di lulus 3 tahun tapi gagal nggak ada sih kalau nggak 3 tahun 3,5 lo kalau nggak 3,5 yang 4 tahun lo kalau 4 tahun yang 4,5 lo kalau nggak 4,5 yang 5 tahun lo kalau nggak 5 ya kalau masih gini oke jadi balasannya nggak ada konsekuensi khusus kalau mau coba 3 tahun go gagal no problem coba 3,5 tahun gagal Gagal eh sorry for yours Gagal juga eh empat setengah dan kau gitu bet sayo besok Oke jadi saya percaya kalau kamu berjalan lancar jadi kalau kalau kamu mau tahu ya statistiknya anak SI lulus itu berapa tahun kalau tiga setengah tahun itu 16 itu 60% jadi around 60% aneh itu lulus tiga setengah tahun the other 40% itu terbagi jadi tiga di pilih tiga yaitu anda ada 25% lulus 4 tahun ada 10% di atas 4 tahun anda ada 5% nggak pernah lulus lulus kenapa biasanya menghilang dulu malu sir Oke nanti Eric ya tapi nanti kamu akan melihat dalam penjara waktu ini kamu akan selalu nggak itu nanti itu nanti apa ya kalau nanti saya bisa semua orang tua nanti saya udah apa nombok orang tua kalian semua tapi saya belum masukin grup ya tunggu aja ya Oke dong saya berkasih sama orang tua Oke thank you Eric next we win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win untuk multimedia Kenapa tidak ada orang yang menyatakan teknopender harus belajar multimedia atau baca programming kagak mereka belajarnya adalah bagaimana membangun usaha dengan SI dan itu banyak jenis kalau yang pegawai programmer berarti dia bisa lebih saat digital berarti dia bisa mengendal dari segi pengembangan sistemnya tapi kalau dia bekerja main multimedia dia bisa di oh dia bisa kuat di content creation dan dia bisa kuat di bagian management konten digitalnya dan itu sangat penting bagi semua teknopender jadi rute spesial ini adalah khusus untuk orang yang ngambil skripsinya dengan topik usahanya sendiri which is very tough root dan apakah bisnis majet yes of course jadi pada saat semester 3 dan semester 4 kamu ada mata kuliah namanya startup pioneering sama startup digital development yaitu perintisan startup sama pengembangan startup jadi ini yang ngajar tuh spesialis startup kita itu Pak Hario nanti itu nanti dia akan bicara bagaimana anda membangun bisnis pada saat anda kuliah jadi ketika bisnis itu berjalan dengan lancar it works yaudah sekaliannya jadi ini skripsi kenapa tidak jadi anda nggak usah mikir skripsi aneh-aneh jadi kenapa skripsinya anda tahu sendiri itu lah bisnis anda dan ini jujur ini saya selalu ngomongin ke anak-anak-anak jadi ayolah kejar ini ayolah kejar ini tapi enggak belum ada yang berani perhaps you want to strive go ahead have fun Oke Christine Gabriela ngomong tentang bisa jelaskan lebih jatuh MOC oke MOC itu adalah massively online massively open online course intinya adalah kamu ngambil kursus di tempat orang lain yang secara bisa gratis bisa bayar tergantung yang dilakukan secara online purely online artinya materinya kuisnya assignment-nya ujiannya semua online yaitu bayar banget di dunia ini jadi yang contoh terkenal kayak Udemy 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 jadi Udemy salah satu yang terkenal jadi Udemy.com jadi kalau punya saya login login oke this is my my punya eh sorry punya gua Google link oh enak eh bener ya masih Hai oh no 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 just in case just in case this is mine Oh ya is mine hahaha eh masuk yang saya daftar pakai gmail saya eh pakai web saya ya oke 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 ya udah ya so basically disini setting saya punya korskors saya nampil gini saya Android saya dan lain-lainnya lagi 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 diskon ya Hai syukai bay hai hai ya baik hai 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 bentar loh Hai Anjil ah dari blueprint malah sekali lah ini gua tahu di gua tahu ini ini game environment Tetris Android C++ RPG core game physics ya kau bisa isi game semua shaders RPG unity board game developer This is could be fun Berapa korsi Ada 5 Kagah Tapi yang tadi Antril kayaknya sangat menaik sekali Lagi murah Beli ya Kalau saya beli Jangan lah Kalau saya ikuti saja Oh Keren Clip dong Oke Continue Apply Oke Check out Saya biasa Payar penggunakan Mastercard saya Oke Complete payment Kok saya beli ya Bentar Lumayan bagus kok Oke It's done So basically Kalau misalnya Kalau dipunya saya Saya punya course course Yang saya jalanin Jadi basically ini Who is my courses My courses Ini Ini course course yang saya punya Jadi Yang sudah saya ambil course course Jadi Easy game Semua Oke Jadi Saya belajar Jadi Kalau kamu cari gratis Free Ada lho Itu Tengah saja Free courses Kalau ada ikut kelasnya Ada ikut job job quiznya Nanti di ending dia akan kasih Setelah Tadah Clear Itu gak tentu Gak cuma Udemy Ada juga Ada juga yang lain Misalnya Kalau mau coba Kayaknya dari Misalnya dari Misalnya dari Apa Dari Coursera Dari Khan Oh Satu lagi Khan Academy Khan Academy Ini juga bagus Khan Academy juga bagus Ini juga Salah satu yang Very good course Ini Simpanya semua gratis Semua Jadi Ini mau belajar Dari komputer Sampai belajar Fisikal Astroloi Gak ada Semuanya Jadi Silahkan Ini Gratis Tinggal Ada saya Wajah Oke Mau Akademi Jadi keren Terus Coursera Juga Bagus Habis Itu Ada Pagi Tinggal Cari Emosi Banyak Coursera Udemy Habis Itu EDX Juga Bagus Habis Itu Open Culture Juga Bagus Udacity Skillshare Itu Bayar Bayarnya Dan Itu Bayar Di depan Jadi Saran Saya Kalau Mau Ngejar Mungkin Ngejar Khan Atau Udemy Atau EDX Atau Coursera Oke Wah Ini Tiba 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 Oke Berarti Saya Di Multimedia Apa Skill Dasar Multimedia Itu Terdiri Dari 5 Benda Kita Bicara Elemen Multimedia Pertama Text Tip Berarti Kita Bisa Tipografi Bagaimana Menggunakan Phone Bagaimana Menggunakan Phone Yang Baik Efektif Dan Manipulasi Gambar Gambar Form Gambar Kenapa Yang Kedua Gambar Image Image Itu Bicara Backmap Vector Itu Punya Dua Dunia Bbeda Ada Orang Photoshop Ada Orang Coler Itu Adalah Dua Perbedaan Dari Dua Buah Image Grafis Ini Teman Teman Yang Suka Main Digital Imaging Ini Sangat Kentara Jadi Kelihatan Dari Dia Menggunakan Brush Pen Dia Lari Ke Orang Vector Pribadi Saya Orang Vector Jadi Saya Tidak Suka Menggambar Saya Suka Mengedit Gambar Oke Yang Ketiga Kita Bicara Soal Audio Ini Audio Ini Jarang Saya Seumur Saya Ngajar Di WIB Baru Satu Orang Yang Specialist Audio Jadi Dia Specialist Audio Manipulation Audio Editing Dan Audio Synchronesis Ini Saya Menarik Terus Yang Ke Empat Ada Bisa Video Video Banyak Banyak Jadi Kamu Spesies Video Banyak Bicara Orang Vegas Orang Premier Orang Atta Efek Orang Tiga Tiga Nyalah Puji Benceng Dan Yang Kelima Animasi Ini Jujur Yang Saya Kenal Itu Tidak Banyak Tapi Yang Saya Kenal Itu Sangat Jauh Soal Animasi Jadi Mereka Bikin Animasi 2D Yang Sangat Bagus Jadi Sangat Bagus Jadi Salah Satu Saya Pak Jimmy Pak Jimmy Itu Masih Ada kelas Sampai Jadi Jun Juga Also Very Good Di Dalam Itu Dimision Dan Tulu Ada Adik Situ Basically Cukup Banyak Oke Thank you Kestine Saya Di atas Rupanya Di bawah Di bawah Muncul Oh Sorry Berarti Atas Yang Pengen Cepat Boleh Matus 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 MTK Matematika SI Ada Tiga Matapelajar Tiga Bagus Pertama Kita Bicara Matematika Discript Berarti Kita Bicara Soal Himpunan Soal Bicara Soal Kodomain Dan Bicara Apa Pemutian Fungsi Itu Berhubungan Dengan Nanti Dalam Pembelajaran Database Dengan IF Juga Nanti Di Algo Juga Belajar Itu Yang Kedua Kita Bicara Soal Kalkulus Yang Bicara SMA Yang Bikin Turunan Terus Yang Bikin Integral Itu Nyebelin Banget Itu Karena Kita Bicara Nanti Di Bidang Machine Learning SMA AI Akan Bicara Bicara Khususnya Kalau Bicara Machine Learning Kita Sangat Berhubungan Kalkulus Tentang Kalkulus Terapan Yang Ketiga Ada Geometri Ini Bicara Soal Bangun Dua Dimensi Bangun Tiga Dimensi Ini Untuk Orang Yang Lari Nanti Lari Ke 3D Animator Dan Lain Lain Oke Next MOC How to Success Login First And Then Start First If You Ada Masalah Ngobrol Thank you Anonymous Guys Tolong Oke Menjadi Asisten Dosen PKN Itu Cara Gimana Cara Penjelasannya Gimana Ya Basically Saya Punya Penelitian PKN Saya Minta Siapa Yang Asisten Saya Atau Ini Ya Sudah Kamu Aju Diri Loh Being Asisten Itu Beda Setiap 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 Dosen Dan Setiap Penelitian Contoh Misalnya PKN Saya Tahir Saya Penelitian Saya Asisten Saya Dua Orang Edy Sama Kelvia Sama Akatan 2017 Jadi Basic Tapi Resert Asisten Biasa Ketemu Ketika Sudah Semasa 5 Ketika Ambul Dibajar Medpen Jadi Basically Saya Punya Resert Tentang Video Game Tentang Bagaimana Pengaruh Dari Video Terhadap Mental Seseorang Jadi Disitu Ada Yang Ambil Dari Segi Berantuk Saya Sebuah Questioner Berantuk Saya Ngecek Data Bantu Saya Untuk Aniesis Data Sebentar Bersipun Indian Bisa Juga Ngerjain Indian Dan PKM Kalau PKM Lebih Luas Kenapa PKM Bisa Masyarakat Bisa Jadi Asistensi Di bidang Rewaan Pajak Sama Akutansi Punya Habis Itu Di Sepora Di Semester PN1 Sampai Di KWN Akan Bayar PKM Tapi PKM Sama Luas Kalau Mau Dibilangin Seperti Apa Bentuknya Tergantung Kita Bicara PKM Apa Dulu Apa Kita Bicara PKM Dari Pemisara Kita Bicara PKM Dari Segi Tujung Pemisarakan Atau Kita Bicara PKM Dari Segi Pelatihan Itu Dgantung Dan Itu Bisa Aja Bisa Bisa Disitu Oke Terima kasih Kustan Saya Mau Nanya Bagaimana Cara Agar Target Kustan Dapat Capai Oke Kita Bicara Target Yang Mana Satu Kalau Mau Tau Gimana Caranya CUT Highest Men Terutama Yang T Temperance You Mesti Sabar Men Kerjain Satu Per Satu Jadi Kalau Mau Lebih Jelas Nanti Cuma Tanya Aja Kembali Ini Target Yang Mala Satu Bicara Oke Thank you Eric Next Andi Saya Mau Nanya Bagaimana Cara Agar Target Guys Dibilangin Kalau ada Pertayaan Yang Sama Kamu Jangan Buat Pertayaan Baru Kamu Apa Sudah Ada Neneng Dan Apa Yang Terjadi Jika Target Kustan Apa Yang Terjadi Adalah Kamu Tidak Bisa Lulus Beres Bagaimana Cara Agar Tidak Sampai Target Yang Manas Target Yang Satu Kita Bicara Lewat 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 Apa Jadi Apabila Target Lulusan Tak Bisa Dcapai Yang Terus 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 Walan Delvin Apa Kegunian Optional Certification Apakah Pertama Tama Kamu Tau Apa Sertifikasi 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 adalah Pembuktian bahwa Anda Jago Di bidang itu Oleh Pihak Luar Indiskes Pihak Internasional Jadi Apa Kelebihannya Anda Mau Anda Cari kerja Dengan Ijazah Top Atau Anda Cari kerja Dengan Ijazah Plus Sertifikasi Semakin Banyak Sertifikasi Ada Semakin Bagus Jujur Saya Saya Sekarang Punya 6 Sertifikasi Coba Cek Masjikan dulu Sertifikasi Saya Berapa Biji Sertifikasi Saya Ada Berapa Oh I have Aca Contoh Ini Aca Artinya Ton Apa Kamu Jago Photoshop Sedikannya Nih Dibuktikan Nih Diakui Adobe Saya Jago Atau Misalnya Ton Lu bisa Adobe Oke Sip Nih Diakui Iasa Gue Level Master Ini UIB Cuma Dua Cuma Saya Sama Pak Andy Terus Lu Ngomong Ton Lu Bisa Pake Office Jago Gue Kenapa Specialist Gue Satu Lain Sdf PMA Gue Mana Kok Gak Ada Scan Oh Disini Aja Oke Contoh PMA Lu Jago Posit Management Nih Diakuin Jadi Diakuin Sama Bilo Sental Kemarin Yang Microsoft Diakuin Sama Siapa Lupa Steve Adelmer CEO Microsoft Mamen Jadi Certifikasi Fungsinya Jadi Optional Itu Adalah Karena Anda Sebenarnya Dibutuhkan Yang butuh Tiga Sebenarnya Yaitu Yang wajib Tuk KSF Sama PMA Yang Salu Optional Tetapi Saya Tidak Penal Orang Anda Ambil 45 67 8 Kenapa Masih Suasai Ada 6 Ada 6 Sertifikasi Di UIB Siapakah Pemilik Certifikasi Pemilik Itu Pak Hadin Itu Kepala Podi API Dia Punya Sekitar 16 Certifikasi Sekarang Oke Saya ingin Bertanya Sudah Saya Jawab Saya In Bertanya Bagaimana Cara Lulus Mata Kuliah Serta Bagaimana Cara Lulus Mata Kuliah Oke Hampir Semua Mata Kuliah SI Itu Diliputi Dengan Dua Jenis Penilaian Pertama Adalah Project Kedua Adalah Assignment Kamu Tanya So Kita Tanya Ujian Ya No Lo Boleh Tanya Sama Teman Tengah Kata Atas Kita Ada Ujian Tengah Tengah Ada Kita Ada Presentasi Project Nah Tahun Lalu Kalau Sebelum Covid Kita Namanya Expo Project Dimana Semua Project Anda Ditampilkan Di Luar Yang Nonton Seluruh UB Dan Masyarakat Batam Dan Mereka Berhak Menilai Kamu Sebaya 20% Artinya Kalau Project Anda Jelek Yaudah Jelek Dan Itu Presentasinya Project Project bisa 80% Jadi Kalau Orang Lain Assignment 20% Project 30% UTS 50% UAC 50% No Kita Project 80% Kalaupun Ada Ujian 5% Jadi Bagaimana Cara Lulus Matakulia Kerjain Project Selesai Serta Gimana Sengumum SKP Ajoj Ini Lagi Sabar Tunggu Saya Tunggu Saya Panduan Yang Up to Date Tentang SA Itu Poinnya Apa-Apa Aja Oke Next Thank you Lucky Short semester Itu Tips Setahun Sekali Semester 1 Itu Dimulai Pada Saat September Sampai Dengan Januari Semester 2 Itu Februari Sampai Dengan Juni SP Sorry Februari Sampai Dengan Mei SP Itu Juni Juli Agustus Kira-kira Ada gak Waktu SP Yang kedua Dalam setahun Itu Gak ada Oke Tasya Saya ingin Pertanya Cara Good question Saya tunjukin Struktur saya Kurivulum Ada Perubahan Terjadi Kemarin Di antara Video Sampai Sekarang Oke Secara Umum Secara Umum Untuk Lulus Anda Butuh 144 SKS Itu Ada Aturan Pemintahan Jadi Peminta Itu Pembeli Ide Bahwa Anda Lulus Itu Butuh 144 SKS Tapi Jangan Ini Santai Ini Lulusan Saya Sama Teman Teman Tapi Basically Anda Bisa Selesaikan Waktu Dia Bilang Maksimal Dia Bilang Minimal Masalah Dia Bilang Maksimal Tiga Setelah An Itu Paling Paling Tujuh Tahun Paling Lambat Oke So Tiga Tentu Jadi Ini Tergantung Kalau Aturannya Berubah Saya Tidak Tau Impact Apa Tapi Sementara Kita Coba Jadi Bagaimana Masakan 14 SKS Dengan Waktu 6 Semester Simple Kita Coba Lihat Kalkulator 144 Kurang Pertama Semester 1 19 SKS 19 Kurang Semester 2 19 Mantap SP1 8 Ini masih ambil semuanya 8 Sip Semester 3 22 Mantap Semester 4 Pemilatan 22 Mantap Berikutnya SP3 9 Oke 1 semester itu semester biasa itu 24 SKS Semester pendek itu maksimum 9 SKS Tak bisa lebih dari itu Oke Oke Kurang And then Semester 5 19 Semester 5 19 Ini Karena 19 Ini saya design Untuk Mengampu Yang namanya KP Jadi Kalau kamu Mengerjakan 3 tahun selurus Sambil Kamu Matpen Kamu Ngambil KP Tapi kan 19 Tambah 6 25 Tuh Gak mungkin kan KP Nama SKS Oke 19 Tambah 6 Gak mungkin Sip Artinya Kamu masih Lost Satu Buah Lab Misalnya Kalau kamu Orang multimedia Berarti kamu Lost Lab 3D Atau kamu Orang PSI Kamu Lost Lab AI Misalnya Berarti kan Kurang S1 kan Berarti Kurang 18 Kurang 6 Berarti 21 SKS kan 21 SKS Di mana Di sini Nah Ini kan Ngambil Kan Skripsi Kan 97 Pindah Ke 96 Berarti 20 Kurang 6 Tambah 6 20 SKS kan Nah Ini kan Masih 21 1 SKS kan 1 SKS Ambil Di mana Gampang Lu bisa Ngambil Mata Kuliah Cross Jurusan Di SP Yang Ketiga Itu yang Saya lupa Ngomongin Itu yang Saya gak Ngomongin Jadi Bisa juga Kamu Ngambil Lab Di sini Jadi Ambil Lab Kamu Ambil Semester 6 Kan Misalnya Semester Kamu Ambil M Misalnya Skripsi MPSI Efek Visual Lab Visual Pas Video game 3D 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 Masih Kalau Ambil Satu Lab Di Bidang Machine Learning Atau Kamu Ambil Apsi Untuk Menutup 1SKC Jadi Kurang 20 Sisa Satu Satu Misalnya Dari Contoh Lu bisa Ambil Lab Cross Jurusan Mata Kuliah Cross Jurusan Atau Kamu Ngambil Di SP Yang Ketiga SP Kan Habis Pilihan Yang Ketiga Kamu Ambil Kan Lengkap 1 4SK Jadi Kurang 3 Sip Lu Lebih 2 Lagi Malahan Nah Rulusnya Cuman Satu Kalau Kita Mau Ngejar 3SKS Rulusnya Cuman Satu Kamu Tidak Boleh Fail Satupun Mata Kuliah Dan Semua Mata Kuliah Sebaiknya Dapat B Ke Atas Berarti Kamu Harus Anak Baik ABAB 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 Oh Lupa Ada Mata Kuliah Yang Tidak Boleh Fail Sama Sama Inggris 1 Inggris 2 Mandarin Indonesia Pancasila Agama Keluarga Negaraan Startup Startup Development Itu Tidak Boleh Fail Lainnya Bisa Fail Sekali Ya Bisa Kalau Fail Itu Bisa Digantikan Mata Kuliah Tapi Kalau Yang Sebenarnya Itu Tidak Boleh Ganti Nanti Tidak Ganti Jadi Kalau Kamu Mau Nanya Tanyalah Oke Saya harap Kau paham Atasya Ya If you Have Any Question Please Selidukan Luki Bia Particum Oke Sip Saya Sudah Tanya Ini Perlu Anda Tahu Biaya Kuliah Di UIB Tergantung Dari Anda Punya Gelombang Nah Kan Seru Kan First Think First BPP Poco Itu 5 juta Oke Jadi Satu semester Kamu masuk semester baru ke CSP Semester baru Sebelum ambil kuliah Lu mau ambil mata kuliah Lu mau cuti Lu mau apa Lu mau sebaik Semua juta Oke And then Yang namanya Satu SKS Itu 175 Ini satu SKS Jadi Kalau misalnya Semester 1 Berapa SKS 15 X 19 Ditambah Dengan 5 juta Harusnya segini kan Tapi Sir Di video Kayaknya 8,3 Saya bikin 8,8 Ya Karena Kamu Ada Tambah 500 T Lab Lab Itu Special Lab Kalau Gelombang 1 Itu 500 Per SKS Di atas Gelombang 1 750 Per SKS Beda kan levelnya Jadi Kalau Anda Masuk gelombang 1 Berbahagia lah Anda dapat Karena dapat Lab yang 500 Tapi Kalau Anda Bukan gelombang 1 Ya Bokok 7,5 Tapi Karena Covid Makanya Semester depan Saya tidak Ada Jadi Saya tidak Berniat Menjolimi Anda Dengan Membuat Uang Lab Perlebihan Tetapi Semester selama Covid Selama Online Saya tidak akan Allow Lab Jadi Nanti Paras Masuk Baru Hajar Lab Oke Lagian Semester 1 Saya Karena Lab pertama Kalau tidak Salah Saya Desain Semester 3 Jadi Semester 1 2 Emang Ada Lab Jangan Khawatir Tapi Itu Itu Mengerikan Oke Saya Saya Harap Bisa Tapi Kalau Kamu Masih Bingung Bisa Tanya Lagi Jadi Saya Biasa Berhubungan Biasa Semua orang tua Biasa orang tua Yang suka Ngomel Ini Gimana sih Pemayar Uib Sih Tak Hitungin Serius Akan Saya Hitungin Silahkan Hubungi Orang tua Kalian Hubungi Saya Nomor Telepon Saya Harus Saya Kamu Tahu Kan Tahu Ya Sip My Number Telepon Is 0822 Plus 62 822 8500 5770 Aneh ya Itu Benar Saya Menurut 0822 8500 570 Saya Sudah Punya WA Orang tua Kamu Semua Saya Berbicara WA Group Santai Kapan Saya Buat Ketika Semua Isi Itu Yang Namanya Database Masih Suatu I Sebelah Kalian Sudah Oke Jadi Gue Abis Bitu Oke Thank you Next Bisa Bisa Jelaskali Bisa At least Yang Mana Satu Sakrati Gue Dengarnya Eric Kalau Jelaskin Apa Sih Aduh Tuhan Yaudah Thank you Eric Dan Sampai Jumpa Di lain Kesempatan Bye Thank you two Sampai In His